Hai saya Eva Putri jangan lupa like comment dan subscribe channel YouTube Median Desa ya Terima kasih Hai dan servis pertama di pertandingan pada malam hari ini diambil dari 4cup Wonosari akan memulai servisnya ada indah pasir dorong berat itu angkat ketengah indah pasir kali pelabatan sejajah mampu di pasir yang tengah dari 4cup Wonosari ada indoh very strong mencoba lancarkan kegulangan memampu dijakalkan nomor punggungnya pemain depan dari 4cup Wonosari sehingga angka pertama di pertandingan kali ini diraih untuk 4cup Wonosari namun sayang servis kedua dari 4cup Wonosari kali ini gagal aliasannya mental di jala sehingga menjadikan pindah untuk tunas jaya indah lancarkan servisnya ada pemain tengah dari 4cup Wonosari keraktifu maksudnya namun kali ini gagal keraktifu yang diperlakukan nomor punggung 6 pemain dari 4cup Wonosari dengan membawa keberuntungan untuk Tunas jaya masih hidrol lanjutkan servisnya lepas jauh ke belakang keringkan ke depan kerekat itu masih mampu dibaca seorang atau cukup cerdik metu kaya hasil seorang Ismuko pada penampilan malam hari ini yang sangat mempunyai tipuan-tipuan maut seorang Ismuko baru saja berhasil mengecoh pemain depan dari 4cup Wonosari sehingga baru saja salah satu pemain dari 4cup Wonosari rupanya mengalami pelanggaran ataupun melakukan pelanggaran sehingga di anulir oleh sang masing dan membawa keberuntungan untuk putra Tunas jaya baru saja keraktifu terjadi berhasil mengecoh pemain tengah dari Tunas jaya seorang Ismuko dari 4cup Wonosari sehingga membawa keberuntungan untuk 4cup Wonosari lancarkan servis dari Wonosari ada itu keberuntungan ataupun dipasih pemain belakang dari Wonosari keberuntungan untuk Tunas jaya sehingga membawa keberuntungan untuk Tunas jaya Akbar lunak saja lepas servis di depan tengah dari pokok Wonosari sehingga mampu menggagalkan serangan yang dikentarkan pemain depan dari pokok Wonosari sehingga mampu menambah angka untuk putra Tunas jaya masih Akbar lanjutkan servisnya keberuntungan untuk Wonosari lepas servis ada Akbar kirimkan keberuntungan angkat keberuntungan pasir maksudnya namun sayang dari seorang indah pasir baru saja menentu secara sehingga tidak diberuntungan oleh sang wasit dan membawa keberuntungan untuk putra 4cup Wonosari masih nomor punggung 2 dari 4cup Wonosari lanjutkan servisnya ada Akbar kirimkan keberuntungan angkat keberuntungan Ismoko pukulan keras Ismoko kali ini melebar meninjarkan lapangan pukulan keras yang dilantarkan seorang Ismoko sehingga lagi-lagi angka bertambah untuk 4cup Wonosari masih nomor punggung 2 pemain janggung dari 4cup Wonosari lanjutkan servisnya ada Ferisko melebar pekiri kali ini pasir dari seorang ismoko yang kurang begitu akurat sehingga lagi-lagi satu demi satu angka diraih tutup oh burkak Wonosari masih nomor punggung 2 dari 4cup Wonosari yang lanjutkan servisnya kali ini putar bola sejenak lepas sudah disana ada Akbar melebar ke kiri angkat keberuntungan mampu digagalkan pemain nomor punggung 4 pemain cangkung ataupun lain depan dari 4cup Wonosari mampu menggagalkan kerasi pun diberangkatkan seorang Ismoko laki-laki membakar keberuntungan untuk putar 4cup Wonosari lepas servis dari 4cup Wonosari namun kali ini kontrol bola pemain belakang dari Tunas Jaya yang cukup cermat sehingga membiarkan bola bergulir keluar lapangan pasing ataupun servis dari 4cup Wonosari sehingga terjadi tidak boleh untuk Tunas Jaya Ismoko ada pemain belakang dari Porto Wonosari kali ini mampu dicuri seorang berisiko bola tanggung bola suntikan dari seorang centerball Wonosari sehingga lagi-laki keberuntungan diri untuk Putra Tunas Jaya masih Ismoko putar bola sejenak lepaskan servisnya ke belakang kirimkan ke depan gerak tipu terjadi mampu dibaca seorang Andika penyelamatan dari Ovariko bola sangat melabung tinggi membaca main depan dari Porto Wonosari pukulan terjadi membaca seorang Inda pasar kali ini melebar pukulan keras pemain ataupun sengketen dari Porto Wonosari sehingga pula meningkat lapangan dan angka bertambah untuk Tunas Jaya masih Ismoko laki-laki saja lepaskan servisnya kan ini kerempuan terjadi mampu dibaca seorang yang menyenangkan tanggung dari Tunas Jaya sempat menyentuh sinjala sehingga keberuntungan jadi keberuntungan diri untuk Putra Tunas Jaya di set yang pertama kali ini Ismoko lanjutkan servisnya lepaskan jauh ke belakang kirimkan ke depan angkat ke kanan pukulan keras terjadi namun kali ini tipis meninggalkan lapangan pukulan pemain depan dari Porto Wonosari sehingga angka laki-laki bertambah untuk Putra Tunas Jaya masih Ismoko lepaskan ke belakang kirimkan ke depan angkat ke kiri pukulan keras terjadi ada yang itu kerasa badan perisku angkat ke belakang itu kerempuan dari Indomaburi bantuan seorang seterball dari Wonosari takkan diselamatkan dua pemain belakang dari Wonosari bola tanggung dari seorang seterball sehingga lagi-laki angka diriak untuk Porto Tunas Jaya kali ini boleh dalam pemahasaan pukulan yang lepaskan seorang berisku alias boleh hanya bentar di jalan pukulan dari seorang sehingga kali ini keberuntungan untuk Porto Wonosari sehingga kali ini angka bertambah untuk Pemain depan dari Porto Wonosari sempat bersarang di sisi kiri pertahanan dari Tunas Jaya sehingga laki-laki angka diraih dalam penampilan kedua tim yang sedih pada malam hari ini masih nomor 6 dari Porto Wonosari lanjutkan servis yang kali ini ada hidratasi doang pada itu angkat keberapa pukulan 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 asli ini terlalu kencang servis dari seorang sehingga pula jauh meninggalkan lapangan dan menjadikan tiga poin untuk perekam Wanosari, nomor punggung 4 kali ini dari Wanosari lepas servis ada Agbar dorong kepada Indok angkat kepada Indra Pasir cukup keras kali ini pukulan yang dilancarkan seorang Indra Pasir sehingga tidak mampu diselamatkan para pemain dari perekam Wanosari serangan dan dipencarkan seorang Indra Pasir baru saja pukulan keras dari nomor punggung 11 melebar kekeluan 12 untuk Porkam Wanosari kali ini bola masih dalam kegaman seorang Indra Pasir kanan, bukan servisnya lepas, hal belakang kiri dan kekiri melebar, di kanan pukulan dilepas ada Andika dorong pukulan Indok angkat kepada Agbar dan rupanya dinyatakan keluar pukulan keras dari seorang Agbar sehingga kali ini keberusungan untuk Porkam Wanosari nomor punggung 11 pemain bertubuh kembal kali ini lancarkan jamsenya ada Andika dorong kepada Indok angkat kepada Feris keras itu yang terjadi namun sayang salah satu pemain dari Tunas Jaya rupanya melakukan pelanggaran alias menginjak di garis tengah sehingga lagi-lagi angka bertambah untuk Porkam Wanosari namun sayang servis kedua dari Porkam Wanosari kali ini gagal dan menjadikan tidak volume untuk Putra Tunas Jaya Ferisku kali ini lepas servis ada pemain bahkan dari Porkam Wanosari angkat ke depan coborkan ke tengah penyelamatan terjadinya Ferisku doang kepada Agbar kali ini mampu digagalkan satu pemain dari Porkam Wanosari serangan dari seorang Agbar ataupun boleh lakukan dari seorang Agbar sehingga keperuntungan kali ini diraih merupuk Porkam Wanosari lepas servis dari Porkam Wanosari ada-ada pasti doang kepada itu keratibu dari seorang Ismoko mampu dipaksa seorang centerball dari Wanosari penyelamatan terjadinya ada-ada pasti doang kepada itu Ferisku kali ini berpulang ataupun praktek dari seorang Ferisku laki-laki mampu digagalkan dua pemain depan dari Porkam Wanosari serangan demi serangan kali ini mampu dipaksa para pemain dari Porkam Wanosari sehingga lagi-laki angka diraih untuk Porkam Wanosari yang bisa dilepas dari Wanosari keratibu dari seorang Indro namun nomor punggung dua rupanya pemain dari Porkam Wanosari lagi-laki terperangkap lakukan pelanggaran sehingga keberuntungan untuk putra Tungah Jai Indro hasilnya jauh ke belakang geribat-geribat angkat bagi pukulan yang terjadi namun sayang kali ini seorang Indro kendati sempat mengayupkan tangan kiri untuk Pampas yang pukulan lepaskan Pemain kiri dari Porkam Wanosari namun bola melenceng meningkat lapangan dan kali ini terjadi pindah poin untuk Porkam Wanosari nomor punggung dua belas seorang senten pun dari Wanosari lepas servis tantiknya ada Andika Dorong Pemain kiri dari Pemain kiri dari Porkam Wanosari sehingga menjadikan yang pindah poin untuk Pemain kiri dari Pemain kiri dari Pemain kiri dari Pemain kiri dan Kali ini, kendatiannya lunak Pukulan dari seorang Indra Pasir Namun berhasil menjarahkan Di sisi ruang yang kosong Sehingga pampuan surat Untuk Putra Tunggah Jaya Ismuko lancarkan servisnya Serangan tersebut ini Belah masih mampu diselamatkan Namun sayang Salah satu pemain dari Polkap Wanasari Dianulir oleh Sang Basir Alias melakukan panggaran lupanya Sehingga lagi-lagi keberuntungan dirai Untuk Putra Tunggah Jaya Serangan dilancarkan Sehingga seorang Ismuko Kali ini pemain belakang dari Tunggah Jaya tidak mampu mengkabar Atau pengepasi pukulan lunak Kali pemain diri Polkap Wanasari Sehingga angka diraih Untuk Polkap Wanasari Lepas servis Polkap Wanasari Ada Indra Pasir Mencoba latungan pukulan Dalam tangan seorang Andika Kaini Backpack dilepas Ada Agbar Dolongbera Indra Tersarang di sisi ruang Yang kosong Sehingga pemain belakang dari Polkap Wanasari Tidak mampu mengkabar Atau pengepasi pukulan keras dari seorang Farisko Sehingga mampu menemang angka Untuk Putra Tunggah Jaya Andika sudah lepas seri Adapkan belakang dari Ke Wanasari Kiripkan ke depan Lumet saja penelamatan dari Wanasari Angkat ke kiri Farisko Kali ini melebar Pukulan dari seorang Farisko Sehingga boleh keluar lapangan Dan menjadikan pindah volet Untuk Polkap Wanasari Nomor punggung 4 kali Ini pemain dari Wanasari Lepas servis Ada Andika kiripkan Kembali itu angkat ke kiri Indah pasir keras Maksudnya Mampu dikakalkan Dua Dari Borkap Wanasari Penyelamatan dari Barisko Kali ini Kakal diselamatkan oleh Seorang besok terbal Pasir dari pemain tengah Borkap Wanasari Sehingga mampu menemang angka Untuk Putra Tunggah Jaya Menjadi 23 Melawan 20 Untuk Kowulang Untuk Tunggah Jaya Berpulang Kekulang keras Dari Mama Pulang 10 Kemain samping Dari Borkap Wanasari Bersarang Cepat Sepat Dan terarah Sehingga tidak Memberikan Serupaya Bermain dari Tunggah Jaya Dan membawa Kepulauan Untuk Borkap Wanasari Lepas servis Sama Kepalang Kekalang kali ini Saya menjadikan Dari Borkap Wanasari Adias Mulai Kekalang Dicari Kekalang 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 kali ini Untuk Putra Tunggah Jaya Dari Kekalang Melimpar ke kiri Dorong Kedepat Angkat Kekalang Bukulan Lagi-lagi Mampu Selamatkan oleh Seorang Ismu Lagi-lagi Adap Itu Indah Berser Lagi-lagi Bukulan Gelas Lagi-lagi Dikencarkan Pemain Jantung Dari Bauta Puan Masari Lagi-lagi Pula Pemain Daya Tuhan Tuhan Mampu Menggabut Dengan Sempurna Serangan Dengan Serangan Dikencarkan Oleh Pemain Nomor 7 Sebelum Para Isada Dukulang Dari Atar Mampu Mengakhiri Pertandingan Di setiap Pertama Kali Ini Dimana Putra Tunggah Jaya Mampu Menangkan Pertandingan Atas Putra Pertama Pertama Dengan Sampai 25 Mereka 20 Pertama